Apa arti emphysema? Emphysema adalah penyakit pada paru-paru yang biasanya berkembang setelah bertahun-tahun merokok. Penyakit ini termasuk dalam kelompok penyakit paru obstraktif kronik atau PPOK. Ketika mengalami emphysema, dinding kanton udara alveolus di paru-paru mengalami kerusakan. Hal ini membuat alveolus tidak bisa berfungsi dengan baik, menyebabkan obstraksi atau penyumbatan dan menjebak udara di dalam paru-paru. Terlalu banyak udara yang terperangkat di paru-paru dapat menyebabkan masalah dan memunculkan gejala. Selain itu karena ada lebih sedikit alveolus yang berfungsi, lebih sedikit oksigen yang dapat masuk ke dalam aliran darah. Merokok adalah penyebab utama dari emphysema ini. Jadi sebenarnya emphysema adalah salah satu jenis penyakit pernapasan yang paling dapat dicegah. Merokok tidak hanya merusak jaringan paru-paru tetapi juga mengiritasi saluran udara. Hal ini menyebabkan peradangan dan kerusakan pada siliah yang melapisi saluran bronkial. Di samping itu bisa juga menyebabkan saluran udara bengkak, produksi lendir dan kesulitan membersihkan saluran udara. Semua perubahan ini dapat menyebabkan sesak nafas.